selamat datang di alibagus channel jangan lupa di subscribe ya oke selamat hari raya idul fitri 1442 hijri ya mohon maaf lahir batin ya halo sobat alibagus channel jumpa lagi dengan saya ali kali ini saya akan berbagi tips ya berbagi tips untuk berbelanja online ya berbelanja online dengan aplikasi seperti sopi ya Tokopedia Lazada dan lain-lain ya namun namun karena keterbatasan waktu ya saya kali ini akan mencontohkan dengan sopi ya dengan akun sopi seperti itu nah sebenarnya dengan akun-akun yang lain apapunnya Tokopedia Lazada dan yang lain-lain itu mirip-mirip saja ya kali ini saya berbagi tips ini berbagi tips untuk berbelanja online ini karena saya itu prihatin dengan teman-teman di grup terutama grup-grup dealer ya teman-teman sehobi ya itu yang banyak yang tertipu baik itu di COD atau di COD ini apa namanya ya marketplace Facebook ya maupun melalui grup ya ini banyak sekali sih saya enggak bisa sebutkan satu persatu Oke simak sampai selesai ya Oke kita buka langsung ya aplikasi shoppingnya ya Oke saya masukkan kata-katanya disini pencariannya Bocap BCP saya enter ya Bocap BCP kita nyoba aja nih ini kan yang ada di pikiran kita pasti seperti itu yang nongol ternyata tabung jenong 11 terjual adapter Bocap 4 terjual tabung jenong semua ini ada beberapa aksesoris lain ya ada yang 55 terjual regulator laras yang nongol malahin ya jadi mending kita ketik yang lain aja dah biar ketemu contohnya apa ya kita ketik BCP 500 CC ya coba nongolnya seperti apa kita lihat Oke ada FX premium 500 CC 3,5 juta Sumedang unitnya ya Bandit 7,4 Denpasar jauh rek saya di Lampung ini ini wow ada yang murah banget itu 950 ribu dah Bocap teman-teman ini mencurigakan ya ini ya masak Bocap 950 ribu ya dapat uklik itu kelasnya ya mencurigakan ini lebih baik dihindari yang seperti ini ya jangan tergiur harga murah nanti malah kena tipu oke ini banyak teman-teman ternyata ada yang 400 ribu tuh 400 ribu dapat BCP lebih YG coba kita cek satu ya salah satu ya ini dari harga 1.700.000 jadi 900 ribu nah ini nama tokonya aja itu lihat di atas itu nama tokonya aja nggak nggak jelas nih ya nama tokonya ZJ3XXOPA itu lah ya itu ya ini barang terjual juga masih nol ya nama tokonya tuh lihat tuh nggak ada chat dibalas cuma 57% yaudahlah fix ini kita tinggalkan ya toko yang seperti ini nggak usah di chatting lah nggak usah di chatting tinggalkan aja kita cari yang lain teman-teman ya ini real ya saya saya nggak ada setting setting disini saya langsung buka pokoknya apa yang ada dalam pikiran saya ketik ya saya share ke teman-teman disini oke ini ada masih banyak teman-teman yang aduh masa PCP harganya segitu ya nggak masuk akal lah dapat chambernya aja nggak ya kayak gitu nah ini yang agak bener nih chambernya 2 juta ya 1.999.000 ya udah terjual berapa tadi itu bener itu teman-teman ya chambernya itu harusnya udah 2 juta ya teman-teman ya untuk bocap ini ya masa harga unitnya nggak sampai 1 juta kan nggak bener itu mau nombok dari mana dia nah ini udah udah bener nih harganya tapi kok malah nama tokonya sekali lagi ya teman-teman yang nggak niat ini walaupun chatnya 99% dijawab 22 produk aktif 36 menit yang lalu saya cenderung menghindari yang meragukan seperti ini teman-teman ya untuk ini share aja ya untuk teman-teman juga ya pengalaman ya nah ini agak mending ini nama tokonya bagus lah ada niat aktif 5 hari yang lalu waduh chatnya kok cuma 39% dijawab ini aduh gimana nih oke lah yang lain aja lah masih banyak toko yang lain yang belum kita kunjungi teman-teman jadi yang yang mencurigakan mencurigakan mendingan jangan di ini ya jangan di chat jangan di apalagi di lakukan transaksi lebih baik mencegah daripada mengobati oke kita ketik aja yang lain ya untuk keywordnya lah ya atau pencariannya ya meruder empamanya ya meruder bucap apa-apa ya enaknya ini sambil agak nunggu ini sinyalnya maklum di desa meruder 500 cc aja ya mungkin ya meruder 500 cc oke karena yang ada di pencarian itu nah ini ada 2 sumedang sumedang 3 juta dan 3 juta setengah nah yang kanan ini 4 terjual teman-teman 4 terjual yang kiri banyak unitnya tapi belum ada unit terjual kita lihat kita cek ya belum ada yang terjual ya 14 produk 86 persen chatting dibalas produknya juga banyak ya harga normal normal rincian produk 2 bulan yang lalu ya 2 bulan yang lalu jadi produk ini udah di launching 2 bulan yang lalu belum ada yang terjual wajar cuma disini chattingnya 86 persen 14 produk ya mungkin seller baru memasuki shopee ya mungkin ya kurang telaten ini oke lah yang seperti ini lewat dulu ya kita coba yang satunya yang terjual 4 ada sistem COD juga ini cuma saya kurang suka dengan sistem COD saya mending langsung transfer melalui bank ya kalau saya ya rating 4,7 oke chatting 90 persen 92 persen dibalas oke nama toko oke lah langsung saya masukkan favorit stok 996 wah rincian produknya 14 bulan nih jadi dia udah setahun lebih ya jualan ini ya dan stoknya selalu ada ready ini saya cek di salah satunya salah satu produknya larasnya sudah terjual 212 dengan rating 4,7 oke recommended lah ini nama tokonya juga niat ya ini 4 terjual tadi ya oke ya saya langsung masukkan ke keranjang aja saya udah gak ragu dengan toko yang seperti ini ya apa tadi nama tokonya citra laras apa ya tadi ya oke masukkan ke keranjang langsung check out aja ya langsung check out ini saya kalau temen-temen belum bikin akun bikin dulu ya akunnya ya untuk alamat dan lain sebagainya nah disini ada untuk metode pembayaran kalau saya biasanya metodenya saya pilih yang transfer melalui bank ya karena saya pakai bank atau pakai mbanking ya temen-temen juga kalau punya akun mbanking mending pakai akun mbanking karena bisa di cek otomatis oleh sistem ya seperti itu ya nah ini dia kalau mau pakai Indomaret juga bisa cuma nanti kalau umpamanya barengnya ternyata kurang sesuai sulit untuk melakukan refund dana atau apa namanya komplain-komplain ya jadi ya era digital sebaiknya punya rekening bank ini ya saya screenshot dulu siapa tahu lupa ya ini yang harus saya lakukan kalau saya transfer lewat mbanking ini ada petunjuknya ya temen-temen ya begitu juga dengan metode pembayaran lain ada petunjuknya jadi ikuti aja petunjuknya ya temen-temen ya oke ya agak ribet sedikit demi keamanan temen-temen ya daripada melayang jutaan rupiah insyaallah dengan mengikuti video ini aman dan terhindar dari penipuan oke tinggal bayar ini temen-temen oke itulah dia untuk cara berbelanja online supaya aman ya jadi gini kalau barang belum kita terima ini kuncinya begini kalau barang belum kita terima jangan di confirm dulu temen-temen jadi pastikan dulu barang barang diterima ya kan nggak perlu sistem COD lah nggak perlu pastikan dulu barang diterima kita bikin video apa namanya unboxing yang paling penting disini kita bikin video unboxing untuk bukti kalau seandainya seandainya nanti ternyata barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi seperti itu ya nanti kita bisa mengejukan komplain ya seperti itu tapi kalau seandainya barangnya ya udah selesai ya kita langsung confirm jangan ditunda-tunda kasihan dananya nggak masuk-masuk bagi seller ya makanya ada seller-seller yang terkadang tidak membuka untuk di aplikasi ini apa namanya online ya seperti itu karena mungkin keterbatasan dana dan ya tenaga waktu ya untuk apa melayani online-online itulah seperti itu oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat saya yakin sih sangat bermanfaat ya teman-teman ya oke kalau kamu setuju untuk video ini sangat bermanfaat tolong pencet tombol subscribe-nya bagi yang belum oke terima kasih dan sampai jumpa untuk video-video yang bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih